Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kelas 5 Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini Kamu bisa menyelam video Dan juga berjumpa dalam video pembelajaran Tentunya dengan Pak Guru Wahyu Hari ini kamu akan menyimak video penjelasan matematika Tentang apa? Nah materi ini itu Pak Guru akan menjelaskan tentang perbandingan Silahkan disimak penjelasan dari Pak Guru Wahyu Pertama kamu harus mengenal dulu Apa yang dimaksud dengan perbandingan Perbandingan itu suatu hal yang dapat dinyatakan dengan dua cara Yang pertama yaitu berdasarkan selisih Yang kedua berdasarkan hasil bagi Selanjutnya perhatikan perbandingan berikut Umur jagad 12 tahun dan umur tonu adalah 20 tahun Berapakah perbandingan umur jagad dengan umur tonu? Berdasarkan contoh perbandingan tersebut Nah bisa kita tarik kesimpulan Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran yang sejenis Dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana Nah dari perbandingan tadi itu sejenis Kenapa dikatakan sejenis? Karena sama-sama membahas umur Baik umur jagad maupun umur tonu Kemudian dalam penulisan perbandingan itu dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana Penulisan perbandingan itu dapat dipilih dalam bentuk A banding B Nah atau A titik 2 B Dibatanya A banding B Atau bisa kita tuliskan A per B Baik Nah setelah kamu tahu penulisan perbandingan itu dinyat dalam bentuk yang paling sederhana Nah dilihat dari soal tadi contoh perbandingan Nah maka dapat kita tulis Umur jagad Banding umur tonu Umur jagad di dalam soal itu 12 tahun Sedangkan umur tonu itu 20 tahun Ditulisnya dalam bentuk 12 berbanding atau banding 20 Nah 12 dan 20 itu bentuknya masih besar Masih bisa kita sederhanakan Lihat tadi kita tarik kesimpulan bahwa Perbandingan itu dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana Sehingga 12 banding 20 harus kita sederhanakan Bagaimana caranya? Sama seperti kemarin saat pecahan kita gunakan FPB Kita harus mencari FPB dari 12 dan 20 Nah ya Berapa FPB-nya? Maka kita cari Perlu kamu ingat Cara menggunakan FPB itu dapat menggunakan sengkit dan atau tabel Nah mungkin waktu kelas 4 kamu sudah diajari ya Bisa juga menggunakan pohon faktor Tapi pak guru akan mengajari Dengan cara membuat tabel atau sengket dan Perlu diingat Untuk materi FPB kamu harus tahu dulu bilangan prima Bilangan prima itu dari 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya Pertama kamu buat dulu bagian depan bilangan prima Kemudian garis lurus ke bawah Di belakangnya tulis 12 Buat lagi garis ke bawah Tulis lagi bilangan 20 tadi Nah kemudian saat kita mencari FPB dengan sekedahan Setelah kamu tulis seperti itu Kamu buat garis di bawahnya membentuk tabel Kemudian langkah pertama Itu kita harus membagi Kita cari bilangan prima yang bisa membagi 12 Kalau bisa Bilangan primanya juga bisa membagi 20 Kita gunakan bilangan prima 2 2 bisa membagi 12 Berapa? 12 dibagi 2 adalah 6 Kemudian 2 juga bisa untuk membagi 20 Berapa? 20 dibagi 2 adalah 10 Masih bisa kita bagi lagi Kita membuat lagi garis Kemudian Kita gunakan bilangan prima lagi 2 Karena kalau menggunakan 3 itu tidak bisa Kita gunakan 2 saja dulu 2 bagi 6 6 dibagi 2 Hasilnya 3 Kemudian 10 kita bagi dengan 2 Hasilnya 5 Kemudian buat garis lagi Kita buat sampai angkanya paling kecil Angka di tabel di bawah 12 dan 20 Itu sampai tidak bisa dibagi lagi Kemudian Setelah kita menggunakan 2 Coba kita gunakan 3 Ingat 3 itu bisa untuk membagi Angka 3 Tetapi tidak bisa untuk membagi 5 Sehingga Ketika kita menggunakan bilangan prima 3 untuk membaginya Kita tulis 3 Maka 3 dibagi 3 Hasilnya 1 Kemudian 3 Kita gunakan untuk membagi 5 Tidak bisa Sehingga Kita tulis saja 5 Di bawahnya 5 Kita tulis 5 Karena tidak bisa untuk membagi Kita tulis saja 5 Kemudian Kita Buat garis lagi Kita bagi dengan angka berapa Setelah 3 Kita bisa menggunakan Angka bilangan prima 5 Untuk membagi 5 5 tidak bisa kita gunakan untuk membagi 1 Ketika tidak bisa digunakan untuk membagi Maka Tulislah angka yang sama di bawahnya Karena 5 tidak bisa membagi 1 Maka kita tulis 1 Kemudian 5 bisa kita gunakan untuk membagi 5 Berapa jawabannya? 1 Sudah selesai Sudah Di bawah tabil 12 dan 20 Sudah angka 1 Sudah angka paling kecil Tidak bisa kita gunakan untuk pembagian Nah Yang dinamakan FPB Itu Angka yang bisa membagi 12 dan 20 Dari tabel berikut Dari tabel di ini Angka berapa saja yang bisa Membagi 12 dan 20 Ayo angka berapa Ya FPB dari 12 dan 20 Itu 2 Dikali 2 Sama dengan 4 Kenapa dimaksud 2 Nah Baru bisa Dari 2 ini dengan 2 yang ini Ya Maaf ini Agak Tidak-tidak ya 3 Itu hanya bisa untuk membagi 3 Tapi tidak bisa untuk membagi 5 5 Hanya bisa digunakan untuk membagi 5 Tidak bisa membagi 2 tabelnya Sehingga Kita tuliskan Ya 2 Dikali 2 Berarti jawabannya berapa 4 Jadi FPB dari 12 dan 20 Itu 4 Nah nanti ini yang Kita gunakan untuk Membagi soal Tadi Sudah ketemu ya FPB nya adalah 4 Kembali lagi ke Contoh soal tadi Nah Dari soal tadi FPB 12 dan 20 Adalah 4 Jadi 12 Kita bagi 4 Kemudian 20 Juga kita bagi 4 Hasilnya adalah 3 Berbanding Atau 3 Banding 5 Jadi 12 Banding 20 Bentuk paling sederhananya Itu 3 Banding 5 Dari mana 3 banding 5 Dari FPB tadi Ya 12 bagi 4 3 20 Bagi 4 5 Sudah Paham Anak-anak Cara mencari FPB Nah Kita lanjutkan Ke contoh soal berikutnya Perhatikan Jumlah siswa Kelas 5 SD Musi Adalah 40 Siswa Yang terdiri dari Siswa laki-laki Dan siswa perempuan Siswa laki-laki Berjumlah 15 Orang Nah Pertanyaannya Berapakah Perbandingan Jumlah Siswa laki-laki Dan perempuan Dari soal tersebut Yang sudah Diketahui Adalah Jumlah Siswa Laki-laki Dan seluruh Siswa Kita harus mencari dulu Berapa Jumlah Siswa Perempuannya Dengan Cara Siswa Perempuan Itu Dicarinya Jumlah Keseluruhan Siswa Dikurangi Siswa Laki-laki Berarti 40 Dikurangi 15 Hasilnya 25 Sehingga Siswa Laki-laki Berbanding Siswa Perempuan Adalah 15 Berbanding 25 Nah FPP Dari 15 Dan 25 Adalah 5 Jadi 15 Dibagi 5 25 Dibagi 5 Jadi FPB itu Digunakan Untuk Membagi Berapa Ketemunya 3 Banding 5 15 Bagi 5 Itu 3 25 Bagi 5 Itu 5 Itu Sudah Bentuk Paling Sedar Hananya Jadi Perbandingan Jumlah Jumlah Siswa Laki-laki Dan Perempuan Adalah 3 Berbanding 5 Soal Selanjutnya Contoh Soal Selanjutnya Ini Berbeda Dari Soal Yang Pertama Dan Kedua Diketahui Perbandingan Klereng Talita Dan Kania 5 Banding 6 Jika Jumlah Klereng Talita Adalah 20 Maka Berapakah Jumlah Klereng Kania Yang Sudah Diketahui Dari Soal Tersebut Adalah Jumlah Klereng Talita Itu 20 Buah Nah Yang Ditanyakan Jumlah Klereng Kania Ini Sudah Menggunakan Rumus Rumus Perbandingan Yang Ditanya Dibagi Jumlah Perbandingan Atau Perbandingannya Dikali Jumlah Yang Diketah Hui Perbandingan Yang Ditanya Per Itu Dibagi Artinya Perbandingan Kemudian Dikali Jumlah Yang Diketah Hui Kemudian Setelah Kamu Mengatuhi Rumusnya Kita Terapkan Rumus Tersebut Ya Tadi Berapa Jumlah Klereng Tadi Itu 20 Kemudian Berapa Jumlah Klereng Kania Nah Kita Disuruh Mencari Jumlah Klereng Kania Berarti Kita Masukkan Tadi Dalam Rumus Jumlah Perbandingan Yang Ditawi Itu Berapa Kalau Milik Si Talita Itu Kan 5 Kania Itu 6 Nah Berarti Kita Tuliskan 6 Per 2 Ya Kalau Sudah 6 Per 5 Kita Kalikan 20 Caranya Jangan langsung 6 Dikali 20 Tapi 20 Kita Bagi Dulu Dengan 5 20 Bagi 5 Itu Kita Coret Hasilnya 4 Sehingga 6 Dikali 4 Itu Hasilnya 24 Maka Sudah Ketemu Jadi Jumlah Klereng Kania Adalah 24 Buah Klereng Talita 20 Buah Sedangkan Klereng Kania 24 24 Buah Sudah Paham Nah Alhamdulillah Sudah Selesai Jika Kamu Belum Paham Dengan Penjelasan Video Pak Guru Mungkin Kamu Bisa Ulangi Lagi Videonya Ya Kemudian Banyak Berlatih Soal Tentang Perbandingan Yang Terutama Dan Yang Penting Adalah Dalam Mengerjakan Perbandingan Itu Kamu Bisa Menentukan FPB Karena FPB Nanti Digunakan Untuk Bilangan Pembagi Perbandingannya Ya Terima kasih Sudah Menyimak Video Pak Guru Mudah-mudahan Paham Anak-anak Paham Anak-anak Bisa Pak Guru Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan ada Kata-kata Yang kurang Pas Dan kurang Enak Didengar Marilah Kita Tutup Video Hari Ini Dengan Membaca Hamdalah Bersama Alhamdulillah Hiropi Langalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih